harus inovatif, sekarang juga harus mulai belajar untuk menggunakan teknologi digital. Apalagi sih yang perlu dipersiapkan sama UMKM untuk menghadapi era revolusi industri 4.0, art, dan VUKA ini. Selanjutnya adalah pada pengelolaan produksi. Ini seringkali ya teman-teman UMKM ini yang paling sulit adalah tidak bisa bersaing harga, kalah saingan harga di pasaran. Saya memperhatikan, saya dulu pernah jualan di Mangga 2. Banyak sekali belajar dengan teman-teman Tionghoa bagaimana menentukan harga, bagaimana membuat sebuah barang yang memang dapat bersaing, apalagi bisa bersaing dengan untung yang banyak. Dulu kan maunya begitu ya. Jadi suatu produk itu kalau bisa nggak untung tipis, tapi bisa bersaing dengan yang lain. Nah, mungkin di zaman itu saya jualan itu memang belum ada media sosial. Jadi agak lama ya, umur sebuah produk itu agak lama. Sekarang cepat banget sekali bikin udah balik modal, kadang udah trendnya udah turun. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah yang sering saya lihat juga dari teman-teman UKM, kenapa tidak bisa bersaing saat kondisi yang persaingannya ketat saat ini adalah yang pertama ini tidak memperhatikan standar kualitas. Kalau kualitas itu pasti mahal, nggak juga. Nggak juga. Standar kualitas itu tidak selalu harus menggunakan bahan yang mahal. Namun mungkin salah satunya punya standar yang memang sesuai dengan segmen yang akan dituju. Paling tidak di produksi ini berkaitan dengan produksi ya. Dengan produksinya itu harus punya standar yang sama. Mulai dari tadi bahan yang digunakan, cara pembuatan, waktunya dan juga metodenya. Nah, ini terkadang-kadang ada UKM yang mengeluhkan punya UKM produksi bawang goreng. Dia mengeluhkan, Bu, saya nggak bisa produksi lebih banyak. Kenapa? Karena kok kalau saya pakai, Kak, saya kerjain sendiri, saya nggak bisa produksi lebih banyak. Tapi kalau saya pakai tenaga kerja, kenapa bawangnya jadi gosong terus? Misalnya gitu. Atau kok dia nggak bisa goreng serenyah bawang gorengan saya? Emang itu panganan ya, Bu? Kalau saya balikin lagi. Sekarang kalau kita lihat KFC atau fried chicken apa ya, ayam goreng fried chicken Kentucky itu, cabangnya kan banyak sekali di Indonesia. Tapi kan kalau kita makan di Indonesia aja. Rasanya kan sama. Nggak ada yang gosong gitu ya. Ayamnya juga sama gitu. Nah, jadi saya bilang kenapa KFC bisa? Kenapa pedagang bawang nggak bisa? Itu ya. Karena KFC sudah punya SOP. Mulai dari ayam aja, sudah ada supplier, ukurannya harus sama. Potongannya harus sama. Ngorengnya waktunya sama. Seperti itu. Penggunaan komposisi bahannya pasti sama. Merk bahannya sama. Jadi nggak ada perubahan. Nah, ini caranya emang harus dibuat. Caranya gimana Bu buatnya? Buat aja kayak Indomie tuh. Indomie kan ada lima langkah membuat mie instan. Nah, apa ya yang pertama ya? Rebus air dulu apa buka bungkusnya? Kurang lebih seperti itu. Saya juga lupa. Rebus air dulu, Bu. Rebus air dulu ya. Saya lupa. Nah, mungkin kalau itu contoh SOP sederhana kayak apa sih? Ya itu, SOP membuat Indomie tuh ada lima langkah mudah. Ada di bungkusnya. Nah, untuk membuat SOP ini kadang caranya gimana Bu? Kalau diproduksi, ya buatnya tuh gampang aja. Mulai buat dari, kita lihat dulu alur produksinya gimana. Biasanya kalau produksi itu kan mulai dari belanja bahan dulu, terus mulai dipersiapkan. Kalau ada yang ditimbang, diukur, dipotong. Itu ada tahapan berikutnya. Kemudian baru diolah. Sampai jadi produknya. Kemudian dikemas. Nah, dari masing-masing tahapan pekerjaan itu dibuatlah hal yang perlu dilakukan. Tadi mulai mungkin ditaban belanja. Caranya gimana? Oh, mungkin dari stoknya kita cek dulu. Nanti stok yang habis baru belanja. Pengalaman saya di lapang ini kalau saya ngajarin karyawan dulu ya. Jaman dulu saya ngajarin karyawan. Itu memang dia harus dibuatkan standar operating prosedurnya. Catatannya bahwa dia kalau belanja itu, kalau belanja itu mulai dari cek stok dulu. Oh iya, saya mau cek stok dulu. Yang habis apa, barulah nanti dicatat. Kemudian bawa uangnya sudah jelas. Bahkan saya dulu mau buat SOP itu sampai ibaratnya itu karyawan jalan. Saya hitung waktunya loh. Jalan ke tempat angkot. Dulu ya, waktu usahanya masih kecil. Jalan ke tempat angkot. Naik angkot nomor berapa. Terus turun sampai di pasar. Dia mau belanja. Itu saya kasih tau belok kiri itu ada tukang daging di situ. Jadi dia nggak muter-muter. Kadang-kadang kan dari beli daging, abis itu beli ayam. Eh, kelupaan dagingnya. Eh, kelupaan lagi bumbunya. Jadi di pasar itu ngabisin waktu lama. Sedangkan saya gaji dia kan jadi lebih kalau nanti lebih rugi. Karena apa? Karena memang muter-muter akhir di pasar lebih lama. Mestinya kalau dengan standar itu dia cukup satu jam sudah bisa kembali ke rumah atau ke tempat usaha. Jadi buatnya itu. Nanti ketika sudah dibuat, alurnya, alurnya terus kita buat apa aja langkah yang perlu dilakukan. Misalnya kayak tadi kalau belanja, ya cek stok, kemudian ke pasar, belok kiri, beli daging dulu, jumlahnya sekian dan sekian. Nah, kemudian sampai tempat nanti diolahnya oleh siapa, bahannya bagaimana, itu semua harus tercatatkan secara detil. Cara melatihnya kalau punya karyawan juga gampang. Pertama, kita sudah buat catatan, kemudian karyawannya itu kadang melakukan, kita awasi dulu sampai dia bisa melakukan pekerjaan. Itu tanpa kita perlu ikut membantunya. Kita sudah melihat berarti ini sudah bisa dilepas. Kalau misalnya pengusaha semua-semua dilakuin sendiri, otomatis dia produksinya nggak bisa banyak nanti. Karena nggak ada delegasi. Nah, disinilah pentingnya membuat standar operating procedure atau SM. Nah, ke depannya juga, ini yang saya perhatikan, yang nggak bisa bersaing harga itu dari produksinya adalah memang kurang efisien. ini banyak UMKM itu jago girit. Kalau cari harga murah, banyak. Dia tahu lah. Di mana supplier murah, gitu, barang murah, ini murah, tahu. Namun, ketika tidak dihitung, itu pada akhirnya tidak efisien. Tidak efisien itu seperti apa ya? Misalnya, terlalu banyak waste ya, atau banyak sampah. Misalnya beli, mau bikin produksi, misalnya contohnya makanan aja nggak banyak, karena lebih simple. Misalnya contoh, mau beli makanan. Contoh, rujak deh jualannya, rujak gitu ya. Dia beli cabai langsung satu kilo, misalnya gitu. Nah, untuk bahan-bahan segar, buah-buahan lain juga terlalu banyak. Pada akhirnya kan cabai tidak bertahan lama tuh. Nggak dihitung. Tidak bertahan lama, ya iya sih, dia dapatnya memang supplier lebih murah. Di sini aja belinya lebih murah. Tapi kan kemudian ketika tiga hari atau empat hari kemudian, dia membuang bisa seperempat kilo. Maka saya sering ajankan sama teman-teman UKM, kalau membuang bahan atau barang, itu dihitung setiap hari. Apa yang dibuang, kemudian dicatat satu bulan itu nanti dilihat. Apakah berapa? Apakah pembuangannya atau waste-nya itu banyak sekali? Setelah dihitung, ternyata saya bisa membuang dua juta ya, bu, sebulan ini. Keuntungannya akhirnya tergerus oleh karena tidak efisien tadi. Akhirnya ketika tidak efisien, biayanya juga besar. Menjual juga tidak bisa untung banyak. Jadi memang perlu sekali dari UMKM ini menyadari bagaimana melakukan bisnis atau pengelolaan sehingga lebih efisien. Itu contohnya yang tadi. selanjutnya efektif. Nah, apa sih bedanya efisien sama efektif? Banyak, seringkali UMKM kalau tadi yang saya bilang ngirit-ngirit-ngirit sih pintar ya, cari harga murah itu pintar. Namun kadang-kadang tidak efektif juga. Ini lebih banyak biasanya kalau keproduktivitas dihubungannya sekalian ya, itu di tenaga kerja. Ini contohnya ya, ketika saya dulu buka usaha kue kering. Itu ya, contohnya. Saya buka usaha kue kering. Nah, usaha ini kalau saya gaji karyawan, gaji bulanan, karena sifatnya musiman atau hanya jualan di saat hari raya, jadi saya tidak tidak bisa menggaji secara bulanan. Akhirnya ambilnya freelance. Ketika ambil freelance, berapa bayarnya? Misalnya, kerja dari jam 9 sampai jam 3 bayarnya 100 ribu misalnya ya. 100 ribu. Nah, tapi ada yang bawa, itu udah, pakai si ini aja, si A aja, jangan pakai ini, dia 100 ribu, dia tuh cuma 80 ribu gitu. Pastinya kalau pengusaha, wah dia aja lah, karena bayarnya lebih murah. Namun apa terjadi ketika sudah membentuk, waduh, hasilnya tuh ya, kue kering macam nastar itu bulet, nggak bulet semua, jadi kacau gitu ya, boleh bayar ke sana-sini, gede, kecil. Akhirnya apa, nggak bisa dijual sempurna ya, akhirnya ya malah rugi lebih banyak. Nah, ini yang saya bilang, bahwa kadang-kadang orang ingin efisien, namun, kalau kasusnya seperti itu, itu efisiensi yang tidak efektif. Dan ini juga, misalnya, saya punya calon kandidat tiga karyawan, sama-sama bayarnya 100 ribu, untuk membuat nastar, misalnya, tuang-tuangnya. Nah, di sini, karyawan yang pertama, dia bisa jadi dalam waktu satu jam, misalnya, misalnya ya, 200 buah nastar. Karyawan yang kedua, 150. Karyawan yang ketiga, jadinya, 300. Yang mana yang akan dipilih dengan gaji yang sama? Banyak UMKM, langsung yang 300. Kenapa? Karena ya, dia lebih, dalam waktu yang sama, dengan gaji yang sama, dia menghasilkan lebih banyak. Itu benar, nggak salah juga. Namun, dilihat dulu hasilnya. Nastarnya, bentuknya seperti apa. Kalau tiba-tiba, dia asal-asalan, gitu ya, kadang ada yang diisi, nggak diisi. Tapi kalau yang 200, lebih rapih. Kalau saya, tetap lebih pilihan 200, karena tidak akan banyak yang terbuang. Ini nanti pada akhirnya, juga sama-sama gaji, tapi kalau waste-nya, atau kurang efektif dalam bekerja, itu juga salah satu perhitungan untuk UMKM. Dan, di sini juga, berkaitan dengan efisien efektif juga. Seringkali, tadi itu, hal-hal seperti itu, tidak diperhatikan. Dan juga, seringkali nih, kalau UMKM tidak merencanakan semuanya lebih efisien efektif, bolak-balik. Kadang-kadang nih, pengen murah, belinya, bukan pengen murah, nggak mau nyatet, karena dianggap sudah ingat, gitu ya, mau belanja A, B, C, D, ternyata, tidak dihitung stock, tidak cek stock, tidak ada catatan, sampai rumah, banyak sebelum produksi, ternyata, banyak bahan yang, beberapa bahan, belum dibeli. Akhirnya, pergi lagi. Itu waktu, tenaga, uang. Nah, itu yang seringkali terjadi. Akhirnya apa? Biaya produksinya jadi, mahal. Dan, ini yang menyulitkan, untuk bisa bersaing. Tapi, untuk membuat, teman-teman UMKM ini, menjaga standar kualitas, namun tetap efisien, dan produktif, juga efektif, tidak mudah. Tidak mudah. Tapi, sekali lagi, bisa, kalau mau dilakukan. Makanya, usaha yang lebih maju, usaha yang sudah jalan dari standarnya, tadinya mikro, bisa jadi besar, karena salah satunya, melakukan, hal-hal yang penting ini, dalam pengelolaan produksi, sehingga, kalau produksinya, standar kualitasnya bagus, punya standar protein prosedur, efisien, gitu ya, dan efektif, juga produktif, otomatis, mungkin produknya, sudah punya standar yang baik, tapi, bisa menjual, dengan harga, yang bersaing, dan untungnya juga, mungkin akan lebih besar, dibanding yang, tidak melakukan ini semua, dari produksinya, dari pengelolaan produksinya. Selanjutnya adalah, ini yang perlu diperhatikan UMKM, dalam pemasaran usaha. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!